Alam tak kambang jadi guru cara orang minang memahami tentang kehidupan di dunia ini Ketahuilah setiap manusia punya sama namun akal dan pikirannya lah yang berbeda-beda Untuk itu simak baik-baik Marilah kita belajar kepada alam, alam tak kambang jadi guru Terutama untuk para generasi muda, anak bangsa, penyambung kehidupan, kedua orang tua untuk ke yang lebih baik Nah benar sekali kita harus tahu waktu, arti dari kehidupan ini Jangan cuma bisa bercita-cita dan berencana simak baik-baik Baiklah aku simak baik-baik Kalau kita ukur masa kehidupan kita dengan umur nabi kita Muhammad SAW wafat di umur 63 tahun Rasanya sebentar kita hidup Jika ada pun kita berumur lebih dari itu Rasanya juga sudah tak berguna Sia-sia banyak yang tersiksa Kecuali kita orang kaya raya Nah benar itu simak baik-baik Dari kamu dilahirkan, sampai ke pintu pernikahan Itu, di masa itu, adalah masa pendidikan Jika ada, sedikit waktu Kamu bisa bekerja di usia tamat sekolah Menengah atas, itulah saat kau membahagiakan orang tua yang sebenarnya Tak ada yang cemburu sosial Jika kau ingin memberi Tapi lain cerita Jika, kau sudah menikah Seperti yang sudah menikah Pasti ada batas-batas untuk memberi Dan saling tahu suami istri Di saat itu sudah rentan kegaduhan Jika kita, tak saling tahu untuk memberi Sering timbul masalah cemburu sosial Untuk itu, para generasi masa kini Yang banyak lupa diri Dan tak tahu diri Bahkan, sangat merugi Nah, benar itu Simak baik-baik Kalau kita lihat banyak generasi yang tak tahu Arti kehidupan Cobalah kamu belajar kepada alam Melihat keisi alam Pohon beringin saja Bisa memberikan perlindungan untuk kita berteduh Tanaman saja Yang kita tanam Kita rawat bisa memberikan buah Anak ayam saja baru menetas Bisa cari makan sendiri Ini contoh berguru kepada alam Kita ini manusia Makhluk yang punya akal Dan pikiran Kenapa Masih saja kita lihat Banyak kebodohan Berbuat sesuka hati Yang sudah tidak manusiawi Merugikan Masih ada saja Yang cuma bisa Minta-minta Merepotkan orang tua Menyusahkan orang tua Jadi manusia Yang tak berarti Berkata Penuh kesombongan Ya Bener Banyak saya lihat Gayanya Gaya bule Rambut berwarna Pakaian seksi Di rumah orang tuanya hidup susah Buat makan saja Susah Tingkah Anak-anaknya Tak nyadar diri Apa untungnya kamu seperti itu Tak tahu diri Ya aku juga melihat Gayanya balap-balapan Bikin risih Tampang tatoan Dibikin sangar Orang melihat Dikira kagum Dikira takut Kayak tak anjing saya lihat Orang tuanya Susah-susah bayar kredit motor Anaknya ugal-ugalan Katanya Wih hebat Kamu jago benjet Kamu keren Padahal anak gak tahu diri itu Anak durhaka Teman maling kundang jadi batu Itu Nah Bener itu Nah Kamu bisa memahami Arti kehidupan Kita belajar kepada Alam Alam tak kambang jadi guru Pohon beringin saja Bisa memberikan Tempat berteduh Ini kamu manusia Anak muda Kenapa kamu Cuma bisa meresahkan Tidak bisa melindungi Seperti pohon Memang tidak semua yang seperti itu Tapi banyak yang saya jumpai Seperti itu Untuk kamu anak yang tak tahu diri Seperti cerita tadi Kamu bisa mikir Tanaman saja Kita tanam Kita rawat Bisa mengeluarkan buah Bisa memberikan penghasilan Ini kamu manusia Dilahirkan Dirawat Di Didik Apa yang bisa kau berikan Apa yang bisa diharapkan Keadaan Kamu saja Ugal-ugalan Cobalah kamu melihat Belajar kepada alam Satu pohon saja Mampu memberi penghasilan Lalu coba kamu lihat Anak ayam Baru menetas Saja bisa cari makan Ini kamu manusia Punya otak Punya akal Disekolahkan Kenapa kamu tak Bisa mencari kehidupan Yang lebih baik Setidaknya Untukmu sendiri Tidak minta-minta Meresahkan Sanak saudara Merasakan keluarga Bisa mu cuma Minta-minta Apakah kamu bodoh Daripada ayam Ini yang perlu Kamu renungkan Jauh kelubuk hati Yang paling dalam Apakah dirimu Kalah sama anak ayam Kalah sama tanaman Yang bisa memberi Dan bisa melindungi Janganlah kamu Jadi manusia yang merugi Nah sekian sahabat channel Lubuak Carito Salam kompak selalu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton